Halo teman-teman, kita jumpa lagi di tutorial Mejourney. Di awal pertemuan ini, mari kita mencoba menggabungkan banyak gambar menjadi satu. Gambar ikan, gambar kuda, dan gambar tupai. Kita menggunakan perintah Imagine untuk melakukan hal ini. Lalu satu persatu, kita kopikan alamat URL ketiga gambar dan kita pastikan secara berurutan dengan dipisah-pisahkan dengan spasi. Urutan URL gambar bebas, tidak ada pengaruhnya. Berbeda dengan perintah Blend, menggunakan perintah Imagine untuk menggabungkan gambar lebih memudahkan kita menambah parameter lain di belakang prompt. Misalnya mengatur aspek rasio dengan strip-strip AR, selain itu, dengan Imagine, jumlah gambar bisa lebih banyak daripada 5 buah. Namun kali ini ada kesalahan, aspek rasio membuat hewan terpotong. Jadi kita coba batalkan prosesnya. Tekan 3 titik di sini, lalu pilih APPS, lalu pilih Cancel Job. Kita betulkan aspek rasio menjadi lanskap. Wah, sepertinya, terlambat untuk meng-cancel dan gambar keburu jadi. Tidak apa-apa. Lucu juga ya? Sayang terpotong depannya. Nah, kebetulan. Sekarang kita bisa membahas, bagaimana cara menghapus suatu gambar. Caranya, pilih menu 3 titik tadi, lalu pilih ikon silang. Sebentar kemudian, gambar akan hilang. Sekarang kita tunggu, gambar dengan aspek rasio yang lanskap jadi. Semestinya tidak terpotong lagi. Nah, selesai. Ini hasilnya. Berikutnya, bila kita hendak memilih satu gambar dari empat gambar ini, maka kita bisa menekan tombol bertulis U1 sampai U4. Misalnya, bila kita ingin gambar yang ini, kita tekan U1. Tunggu sejenak, kemudian gambar yang kita pilih akan ditampilkan secara terpisah. Lalu kita bisa save gambar tunggal yang telah kita pilih. Sedangkan tombol V1 sampai V4 di bawah tombol U, adalah untuk menciptakan variasi dari gambar yang bersangkutan. Kalau kita tekan, kita akan mendapat kesempatan untuk mengubah prompt. Kita tulis saja prompt untuk menuntun ke variasi yang kita harapkan. Nah, ini hasil variasinya. Ternyata, prompt yang kita tulis tadi, yang meminta variasi hewan berwarna hijau, kalah kuat dengan warna merah asli binatang ini. Jadi hijaunya tampak sedikit saja di sana dan di sini. Oh iya, kalau teman-teman perhatikan tadi, kita tidak pernah menulis secara eksplisit akhiran V5. Namun akhiran tersebut muncul dengan otomatis. Agar bisa seperti itu, kita bisa atur lewat settings. Ketik saja slash settings. Maka kita akan mendapatkan banyak tombol pilihan. Tombol MJ5 ini kita tekan agar akhiran V5 otomatis ditambahkan. Kita juga bisa memilih V4 tau versi-versi sebelumnya. Saya baru tahu, kalau versi terbaru saat ini, versi 5.1 sudah muncul. Pasti kita bahas nanti di lain waktu. Baik, kita lanjut membuat gambar yang lainnya. Kita bikin gambar Gandalf the Grey. Atau, kita ubah saja deh, jadi Gandalf the Red. Oke, ini dia penyihir merah kita. Betapa mengagumkan detail gambarnya. Sekarang, mari kita buat variasi dari warna jubahnya. Kita ubah menjadi polkadot totol-totol merah dan putih misalnya. Ini mungkin karena pengaruh total-totol anjing dalmatian. Walau sepertinya, cuma ada satu dalmatian di sini. Baik, tidak masalah juga. Kesalahan seperti ini memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar tentang penggunaan prompt negatif. Kita bisa menambahkan di belakang prompt kita dengan strip-strip no. Lalu diikuti dengan hal-hal yang tidak kita inginkan ada dalam gambar hasil. Di kasus ini, kita ketik no. Dog. Agar tidak ada anjing di gambar hasil. Sekarang, anjing sudah pergi. Namun, dia juga membawa pergi polkadot dari jubah Pak Penyihir. Bajunya tidak lagi totol-totol. Kalau hal ini terjadi, maka kita perlu meramu ulang prompt kita. Kita secara bertahap menambah atau mengurangi prompt. Menambah yang kita inginkan, menghapus yang tidak kita ingini. Di sini tantangannya. Kita bisa ketik ulang atau tekan tombol retry ini untuk modifikasi prompt. Terima kasih. Misalnya sekarang, polkadot di jubah sudah muncul. Namun warnanya abu-abu. Tidak putih merah seperti yang kita inginkan. Jadi kita perlu menulis lagi dengan jelas bahwa warna jubahnya adalah polkadot putih merah. Nah, sepertinya, yang ini sudah lumayan sesuai dengan keinginan kita. Gandalf, atau setidaknya adalah kakek-kakek yang mirip Gandalf, mengenakan jubah polkadot putih merah. Teman-teman, kita sudahi dulu ya tutorial kali ini. Masih banyak sekali yang belum kita bahas. Misalnya model Niji, yang cocok untuk menggambar manga dan anime. Belum lagi model terbaru, yaitu versi 5.1. Dan banyak lagi tips dan trik ini dan itu. Sabar ya, nanti akan kita bahas di waktu selanjutnya. Bye-bye dulu. Sampai jumpa.